Kandungan CO2 dan H2S di dalam natural gas harus diminimalkan. Salah satu alasannya karena akan menimbulkan potensi korusi di pipeline untuk transportasi natural gas tersebut. Nah, salah satu unit untuk meminimalkan H2S dan CO2 dinamakan acid gas removal unit. For natural gas, the impurities of CO2 and H2S shall be minimized. One of the reasons is potensial of corrosion for the pipeline for gas transportation. One unit for processing natural gas to minimize H2S or CO2, we call as acid gas removal unit. Kontaminan hidrogen sulfida dan karbon dioksida di dalam natural gas harus diminimalkan. Alasannya, hidrogen sulfida dan senyawaan sulfur itu bersifat korusif, sehingga potensi korusi bisa saja terjadi baik pada pipa transportasi maupun peralatan proses terkait pengolahan natural gas tersebut. Kemudian, senyawaan sulfur juga merupakan racun bagi katalis. Untuk pengolahan gas yang menggunakan reaksi-reaksi katalitik akan terganggu jika kandungan sulfur terlalu tinggi. Alasan yang lainnya adalah senyawa sulfur merupakan racun bagi manusia untuk kadar tertentu. Karbon dioksida harus diminimalkan karena tidak memiliki heating value dan juga bersifat korusif. Kontaminan hidrogen sulfida dan karbon dioksida di dalam natural gas harus diminimalkan. Sebabannya adalah hidrogen sulfida dan kompon sulfur merupakan korusif. Potensi korusif bisa terjadi di dalam peralatan transportasi dan juga prosesan peralatan natural gas. Kandungan CO2 dan H2S di dalam seles kandungan hidrogen sulfida dan kandungan CO2 dan H2S di dalam seles kandungan. Seperti terlihat pada baris ketiga dan baris keempat. Pada baris ketiga terlihat kandungan CO2 maksimum adalah 5% mol. Sedangkan pada baris keempat terlihat kandungan H2S maksimum adalah 4 ppm volume. Untuk spesifikasi kandungan kandungan sales guest, Kandungan CO2 dan H2S di dalam seles kandungan H2S akan terjadi di dalam seles kandungan selanjutnya. Salah satu contoh unit proses untuk pengolahan natural gas dengan kandungan H2S dan CO2 yang tinggi seperti terlihat pada selain ini. Terlihat bahwa peralatan utamanya adalah amin kontaktor dan amin regenerator. Prinsip kerjanya adalah natural gas dengan kandungan H2S dan CO2 yang tinggi akan memasuki bagian bawah amin kontaktor. Untuk berkontak dengan amin, kemudian keluar dari bagian atas amin kontaktor tersebut menjadi sweet gas atau kandungan dengan kontaminan H2S dan CO2 yang rendah. Sedangkan amin yang keluar dari bagian bawah kontaktor merupakan rich amin atau mengandung impurities yang tinggi. Amin tersebut akan diolah di amin regenerator untuk meminimalkan impurities dan kemudian keluaran dari regenerator, amin tersebut akan digunakan kembali di amin kontaktor. Selain ini hanya sebagai contoh untuk meminimalkan gas yang tinggi untuk meminimalkan komponen yang tinggi dari gas yang tinggi. Amin tersebut adalah amin kontaktor dan amin regenerator. Dan prinsip kerjanya ini adalah kandungan gas yang tinggi dari H2S dan CO2 yang tinggi dari amin kontaktor dari bawah. Amin akan diolah dari bawah seperti sweet gas yang tinggi dari H2S dan CO2 yang tinggi dari amin yang tinggi dari kandungan kontaktor ini akan digunakan di amin regenerator untuk meminimalkan kontaminan. And then outlet from this amin regenerator, the amin we call as lenamin or consisting, low konsaminan, and will be utilized again in amin kontaktor. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ya. Terima kasih sebelumnya. Please, don't forget to subscribe, like, and share this video. Thank you in advance.